Halo, gue Azrael Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue akan mencoba membuktikan ya Pertanyaan yang mungkin lumayan sering juga ditanyain sama temen-temen Tentang special weapon, apakah special weapon itu melee atau ranged damage Nah, gimana cara gue ngebuktiinnya? Gue bakal masuk ke Demon Slayer Art Karena disana tuh, dia tuh ada dua tipe ya Kadang dia tuh gak bisa diserang sama ranged, kadang dia gak bisa diserang sama melee guys Ya, jadi harusnya itu udah jadi cukup bukti ya Data untuk memastikan senjata yang lagi dipakai itu ranged atau melee guys Nah, by the way, disini tuh gue udah nyiapin beberapa weapon nih guys Jadi yang mau gue tes disini adalah Float, terus pipa Terus firearm, join firearm ya, dual gun Terus handgun Skyfire Strom sling Unsold stuff Sama mungkin gue akan cari satu lagi guys, kipas Gue akan beli dulu kipas dan gue akan langsung masuk ke Demon Slayer ya guys Nah guys, disini gue udah nambahin beberapa senjata ya Disini gue udah tambahan kipas sama Dream Soul ya Jadi ini bener-bener sekalian aja semuanya gue tes sekaligus dalam satu video ini Cuman ya mungkin gue akan ngetes 3 biji-3 biji ya, biar ini enak guys Jadi gue tetep bisa pake grappling hook 1 sama 1 melee weapon ya Biar ini guys, biar lebih ini aja guys, buat mastiin melee atau range-nya gitu Nah oke, mungkin yang pertama Gue akan coba dari Float sama Staff mungkin ya Oke, gue akan coba dua-dua aja, biar slotnya cukup guys Nah ini kalau merah ini Nah ini kalau merah ini berarti range nih guys Gue liatin ya Nah, gue liatin apakah bisa pake Float guys Nah, bisa guys Berarti Float ini range guys Tuh liat ya, damage-nya masuk Float Oh Nah ini merah lagi ya, ini gue buat mastiin Liat temen-temen Nah itu ignore ya, range ignore Dan gue coba ke Staff sekarang Nah, ya Staff juga ignore ya Jadi disini udah pasti kalau Staff itu melee-damager guys Ya, jadi jangan salah Oke, gue akan keluar dulu buat ganti senjata yang lain guys Oke guys, dari dua senjata itu Ternyata Staff itu melee-damage Dan Float itu range, damage ya guys Jadi tadi pas merah, badannya merah, si Float-nya itu masuk damage ya Nah sekarang gue akan ganti, ini gue gak yakin ya Bisa atau enggak pake Dream Soul Karena kan Dream Soul itu 25 tahun ya castingnya Jadi mungkin, eh itu terakhir aja Nah, gue mungkin yang sekarang ini akan coba pipa sama kipas dulu kali ya Gue akan coba kipas dan pipa guys Ya, mungkin yang di bagian kedua ini gue akan langsung tiga aja Biar cepet Mungkin yang berikutnya akan panah aja guys Jadi gue disini Kipas, panah, sama pipa ya guys ya Oke, gue akan coba masuk lagi Oke, dia merah lagi Gue akan liatin kipas Oh, kipas range guys Tapi skill-nya melee guys Pukulannya range Ya, coba gue liat toggle ya Oh, toggle-nya range guys Toggle-nya range Tapi skill-nya yang kipasnya itu Ini ya Ignore nih Bentar dulu Nah, ini ya gue coba lagi sekali lagi Kipas Nah, tuh ya Kipas ignore Jadi kipas tuh yang Anginnya itu tuh Yang tornado-nya itu melee Sedangkan serangannya range Sama toggle-nya juga range guys Tuh Ya, dia masih masuk Tidak teman-teman liat Wow Nah, sekarang gue akan coba pipa Nah, ini damage-nya masuk ya Damage-nya masuk Berarti pipa itu range guys Dan kita liat skill-nya Oke, skill-nya masuk Jadi skill-nya pun range ya Jadi pipa itu semuanya skill-nya range teman-teman Nah, sekarang gue tinggal liatin yang panah Ah, mati Sekarang gue akan liatin yang panah teman-teman Yang terakhir ya Hop Oke Panah range teman-teman Ya Panah full range Oh, tapi Hujan panahnya melee Hujan panahnya itu melee damage Mungkin itu ya alasannya Kenapa dia disebut special weapon Karena mungkin dalam Aduh Karena mungkin dalam satu weapon Range itu ada dua jenis serangan yang beda gitu ya Mele sama range teman-teman Gitu Jadi panah tuh serangannya range ya Panah serangannya range Tapi hujan panahnya justru Yang sakitnya itu tuh justru melee guys Nah, ini range ya Semuanya range Cuman hujan panahnya aja guys Yang Mele Itu, oke Gue akan keluar dan akan coba senjata lain Oke Berikutnya Gue akan coba Join firearm ya Dual gun Terus Storm sling ya Gue akan coba storm sling Sama satu lagi handgun Mungkin yang Yang ketiga ini Ya gak tau ya Gue juga gak yakin juga sebenernya Soal Storm sling sama handgun ini Nah, jadi nanti yang terakhir tuh Gue akan coba Dream soul Terus ini guys Terus kayak fire gitu Nah, jadi Ya, mungkin Mungkin yang ini sedikit mengejutkan ya Tapi kita coba aja dulu Oke, kita langsung masuk aja Gue udah siapin ya Handgun Dual gun Dan Storm sling guys Oke, ini dia Mana? Oh, ini Ini dia Merah please Oke, merah teman-teman Nah, ini kita liatin ya Nah, ini storm sling Itu range Teman-teman ya Range Kayak gini Nah, damage nya masuk Oke Sekarang gue akan Coba ambil warp ya Biar gak mati-mati gue Nah Oke, berikutnya gue akan Coba handgun teman-teman Mungkin ini sedikit mengejutkan ya Ya, teman-teman liat Ignore guys Handgun Ignore Berarti handgun itu Melee damage Teman-teman Ya, mungkin Ini gue gak tau ya Ini gue gak tau ngebug Atau Emang kayak gini Dari sana Tapi jujur aja Gue tercengang guys Waktu Waktu tau Handgun itu Melee guys Jadi gue tuh udah tau Sebenernya dari minggu kemarin Cuman Ya, gue mau membuktikan aja Dengan data dan komparasi Sama senjata lain Jadi biar gak asal ngomong Gitu ya teman-teman Oke, ini gue coba Dual gunnya nih Sekarang dual gun Nah, dual gun tuh range guys Oke, gue akan keluar dari sini Jadi gue di akhir video Gue akan recap ya Semuanya Dan mungkin gue akan kasih sedikit komentar Dan mungkin sedikit guide guys Oke, ini yang terakhir ya Yang terakhir gue akan coba Pake dream soul ya Ini kayaknya gak mungkin ya Ini kayaknya gak mungkin ya Tapi gue akan tetep coba Walaupun kayaknya gak mungkin Gue jujur aja penasaran guys Jangan-jangan dream soul juga Melee gitu guys Nah, untuk yang dream soul ini Gue minta bantuan temen gue ya Karena dream soul itu Nge-castingnya 26 tahun Ya, jadi gue akan coba Bikin temen gue yang jadi bait Sedangkan gue akan Ngehajar-hajar Pake dream soul gitu Oke, jadi disini Temen gue yang akan Ngambil orpe Dan akan ambil agronya Sedangkan gue akan Ngetes Ini guys Apakah skillnya itu Melee atau range Temen-temen Kita lihat Nah, ini dia Kita lihat Oh, ignore guys Ignore Jadi Ini tuh melee guys Melee ya Jadi ini tuh melee temen-temen Jadi dream soul itu Skillnya melee guys Mungkin gue akan coba Yang satu lagi ya Gue akan coba Yang satu lagi Yang fire Nah, gue akan coba Sky fire dulu ya Gue akan coba Sky fire dulu guys Coba gue lihat Ah, kayaknya damage nya masuk Jadi kayaknya Sky fire ini Range guys Ah, gila ini sih Gak dikasih Kesempatan sama sekali sih Nah, ini damage nya masuk ya Sky fire masuk Berarti sky fire itu Range guys Nah, gue yang terakhir Akan coba Skill fire Dream soul ya Tadi gue belum sempat Nah, ini dia Gue akan lihatin ya temen-temen Skillnya Apakah skillnya melee juga Aduh Telat guys Lama banget castingnya 27 tahun Oke, coba lagi Nah, gitu ya temen-temen Jadi Yang dream soul itu Yang fire Gak sempat ya Gak bisa ke cast Karena timingnya Terus-terusan gak dapet Terlalu lama castingnya Jadi mungkin yang di dream soul ini Gue akan ambil kesimpulan Kalau skillnya itu melee juga Ya, jadi mungkin Temen-temen bisa nonton aja ulang Misalkan temen-temen Nyarinya float Atau Stuff Atau Kipas dan lain sebagainya Temen-temen bisa lihat aja Bisa dimundurin videonya Buat mastiin lagi Ini tuh Kipas tuh Bener-bener range Atau melee gitu ya Cuman yang mencengangkan sih Yang bener-bener heran Gue Itu soal handgun Dual gunnya itu range Sedangkan handgunnya itu melee Temen-temen Jadi ya Ini tuh gue gak tau Ini tuh ngebug Atau memang Handgun itu dimasukin ke Damage melee gitu ya Tapi kalo diliat Di klasifikasinya kan Dia di range weapon Sama kayak Xbow dan temen-temen yang lain Soalnya kayak Storm sling Terus sky fire Itu semuanya Yang ada di range Walaupun aneh-aneh Itu tetep range gitu Damagenya Satu-satunya Yang ada di range Weapon Dan melee Itu adalah handgun Temen-temen Ya mungkin sedikit mencengangkan Banyak orang yang Mungkin kecewa gitu Ada udah Ngebikin range damage Buat main handgun Ternyata melee gitu ya Dan ya Disini tuh kenapa Ada special weapon Kayak bow Terus kayak Staff Jadi Ya jadi kayak Staff tuh skill-skillnya Melee damage gitu Terus Bow juga sama Hit biasanya itu Range Terus Open window-nya itu Range damage Tapi Kombonya yang terakhir itu Yang hujan panahnya itu Ternyata melee damage Temen-temen Ya kayak gitu Jadi intinya sih Special weapon itu Ada melee Ada range gitu ya Jadi gak bisa jadi satu Jadi mungkin nanti Build-nya beda Gue akan bikin Video terpisah ya Soal build-nya Kayak gitu Dan kayak pipa Dan flood Itu juga termasuk Range damage Walaupun di Itu Walaupun di Special weapon gitu ya Tetep range damage Dua-duanya Jadi gak semua skill juga Masuknya ke melee damage Karena skill-nya pipa Itu masuknya ke Range damage Jadi temen-temen bisa pastiin aja Ulang Lihat lagi video ini Buat mastiin Senjata yang temen-temen cari Range atau melee gitu ya Ya gue disini mungkin Gak Ini ya Gak ngetes soal melee damage Karena Gue yakin sih Semua sword Semua Mahul dan kawan-kawan itu Damage-nya melee gitu ya Gue udah yakin banget gitu Kalau emang Sampai salah Ya Gak tau juga ya Mungkin gue akan Ngetes melee damage-nya Di lain kesempatan Cuman yang jelas yang sekarang ini Gue lagi ngetes tentang Special weapon Weapon-weapon yang paling banyak Ditanyakan sama temen-temen Gitu temen-temen Ya jadi disini armor gue udah merah semua Dari atas sampai ke bawah Ya ini For the sake of this research gitu ya Jadi intinya sih Ya gue juga mau Ngasih informasi ke temen-temen Soal melee dan range damage Biar temen-temen gak salah build ya Gitu ya temen-temen Oke semoga video yang membantu Support to channel ini Karena gue bakal terus Kasih temen-temen guide Yang informatif dan menarik Dan mungkin Ada beberapa hal lagi Yang belum gue posting Yang mungkin temen-temen Belum banyak tau nih Oke jangan lupa di like Dan di subscribe Karena 80% viewers Gue belum subscribe guys Oke Sampai ketemu di video gue yang lain And See you guys Sampai ketemu di video